Intro Di sana lebih ekstrim Intro 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 Baik lagi sama gue Lirais di channel Veld terkeren Terupdate, terkece Gue saking blepe tuh gue ngomongan Karena udah seru banget nih Kali ini gue sama mas Jonathan Halo Dan kita lagi ada di Sirkuit off-road Pagedangan Pada Pagedangan Pagedangan Ayo kita rapin dulu barangnya Biar gak mental-mental ya guys Ini kita baru masuk Tadi gue udah ngepot-ngepot gini Nah Sekarang kita lanjutkan perjalanan Iqba udah di posisi Belakang Vincent ya berdiri Ini kalo gue burn out nih Tiba-tiba dia ini gak ya? Bang chat gak ya si KP? Aman ya? Oke Udah cepet baju kan? Nah ini kebetulan kita udah pake mode yang 4H 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 Nah ini Mas Jay ini Jay ini dulu pernah jadi pembalap off-road Dulu banget tapi 2015-2016 Gini-gini ya? Iya Ini emang berarti harus gantung-gantung kopling dong? Gantung kopling Emang kayak gitu? Karena kalo jalannya becek banget jalan konstan aja Ngerayapnya ngerayap Jalan pelan aja Kalo lu gak sekenceng takutnya mendem Tapi ini masih aman nah ini kita gak yang kayak ekstrim-ekstrim nih Menurut dia masih aman dan gak ekstrim Tapi menurut gue yang baru pertama nyobain tuh kayak langsung Panik gak? Tiba-tiba mobil yang gede langsung nyepot-nyepot gini Ini Iya sih Pasti Tapi seru ya Ini pasti nagih ntar Pengen lagi Baru Baru ini sih Bawa namanya Baru mau mulai Tengah Gak exit! Setelah Anal Aman Ada yang ekstrim-ekstrim bisa dan naik tuh Itu kita bisa naik disitu? Bisa kalo Tapi jangan kita Apa? Danau gak boleh Danau gak boleh lurus aja lurus aja gue udah lupa soalnya mapnya nih udah lama banget gak boleh itu buat refer motor katanya buat trail bal coba bentar ya gue kesana ya lihat dulu kita harus survei dulu nih sampai salah gerah kita survei dulu nah sekarang tadi mas jonathan habis survei dia kesana ini contoh termasuk yang tidak proper ya guys kita kan gak gak apa gak boleh pake sendal harus pake sepatu walaupun gue pake sepatu juga gak maceran mobil lu bisa ingin sepatunya aman mas depan bisa sih lewat oke siap kita lanjutkan perjalanan ini tekanan angin berapa? segitu mempengaruhi ya? iya kalau misalkan kalau misalkan udah mulai slip kempesin dikit aja ya kalau mulai slip kita kempesin oke siap kita gak prepare sih tapi yaudahlah kita coba-coba dulu aja naik kita siapin yang lebih proper bro aman? sakit bro dia pake baju putih takut oke kita lanjutin perjalanan lagi yuk ini kita kemana kanan kiri? bentar ya ke sono aja deh kayaknya sono agak terlalu sulit kayaknya mas oh itu kecil ya? iya soalnya sebenarnya kalau main kesini tuh harus bener-bener ada yang ngerti ada orang yang hafal banget jadi ini ladinya kemana tapi itu ada tanda panah tuh mas? kemana tuh? ada tanda panah kesana? jalan keluar mungkin oh jalan keluar pikir positif jangan sampe lu keluar loh ya kita masuk lu jangan keluar lucu juga ya kita main ini aja main main oke naik-naik main iseng-iseng aja lucu-lucu ada tes tanjakan jadi cukup lengkap sebenarnya di pagi dangan ini oh gitu ada keubangan bisa ngetes kemana bisa artikulasi ngetes keleturan kaki cuma udah lama banget gue kesini jadi gue udah lupa arahnya yang kemana aja, ini kemana iya udah lupa ya next time lah, next time kita bikin yang lebih proper lah kita ajak yang emang ini lah ini kalo Fortuner sih udah setengah mati sih makanya tadi gue udah mikir di hujan udah siap guys oke, sebenernya kalo ga hujan aman mas tuh liat tuh buat ngetes tanjakan mana sih ini, itu tuh yang bolong tuh oh ini yang bolong itu, tanah-tanah air ah yang 2 ini nih, iya yang kiri next 3, mau masuk ya mobil masuk ini ke mana kiri kanan-ananya deh kita coba cari jalan aja ini kayaknya masih bisa nih woooooooooh positif mas drifting mas waduh ini kayaknya tadi, jalur yang tadi nih coba lagi wah itu kayaknya kita udah.. wah jangan deh gak gak, gue juga gak berani nah ini masih bisa nih sepertinya yang penting ini tandakan ini depannya coba kita kesini duluan, nah ini ngetes kaki-kaki nih ooo ngetes kaki-kaki maksudnya kita liat nih mobilnya lentur gak nih kaki-kakinya nih tuh kan miring-miring gini tuh liat tuh, pegangan emang wah wah weh weh waa wah ada binatang lagi astaga ayy ini kita omr-tomrutnya sini aja seru co disini aman nih masih ayy tangguh juga nih mobilnya ya dong! rupi naik sini bisa gak nih mas kira-kira mak wah kayaknya gak bisa nih kita naik situ oh ini maksudnya ada area ini ada area-area aja lagi kita bisa naik kesana juga ini bisa naik, mobil! naikin? oke lu pada turun dulu dah yang ini nih naik ke atas berhasil ga? kita coba satu ini aja satu obstacle kita coba nih coba, coba dirayapin naik ga mau naik sih kayaknya ga mau naik mas ga mau naik, ga mau naik guys mundur dulu siap, satu, dua, yes ini harus gaspol apa gimana? terus, terus momentum terus terus kiriin oke mundur nyangkut nyangkut ini gimana kita? gue gimana ini? nyangkut ini bisa sih kayaknya bisa, cuma momentum nih bempernya aman ga? jauh ga? bempernya aman ga? bentuk ga? jauh harus yakin oh bener juga yang terpenting kita pertama adalah keyakinan nah sebenernya kalo mau main over tuh kuncinya satu harus tidak sayang dengan mobil tapi gue sayang dengan mobil kita kan kita kan cuma iseng-iseng ya jangan sampe ada terjadi sesuatu yang merusak berusak jempolnya di luar aja mas, jangan di dalem oh iya yuk gas 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 iya iya udah udah gak bisa gue gagal co mobilnya gak kuat co lah apa lu mau coba? lu mau coba ga? ha? turun oh muter dari sana muter dari sana turun berarti kita coba turun ha? bannya udah donat ya? iya oh iya bener udah gak ada grip iya aduh tadi pas di atas itu rasanya itu kayak itu liat langit kita iya kayak liat langit aja oh ini ada jalurnya oh ini jalur turunnya oke itu kanan masih track ya? masih cuman ini ada yang di asfal ini oh jalanin yang tadi mas kita kalau lurus ketemunya disini oh iya kan tadi ya? iya ini naiknya gimana? ini naiknya juga sulit dong Vincent gak bisa juga udah ada jalurnya wah maju mas wah maju mas gak bisa patah dia beloknya gak bisa kalo-lo kita coba lagi ya harus berhasil mas harus berhasil mas sadong sekelnya harus berhasil sadong sekelnya harus berhasil mas gas ayo bisa ranger bisa wehhh wah wah bisa wajah wajah gokil kiri kanan nih harusnya kiri salah berhasil gokil waduh ntar lu tekan-tekannya itu tadi tanjakannya juga menurut gue cukup ekstrim boy tapi ternyata bisa udah mampu untuk off-road mampu buat off-road sekarang si kepe buka jalan lagi dia lari lari gila keren lu ruby kayaknya gue harus upgrade lagi nih kalau mau main 4x4 gini nih kita bikin tenda kali ya buat camping kita overland waduh tim survey lu bisa liat boy gue seneng banget seru ini gue udah lama banget gak off-road akhirnya ketemu tanah lagi serunya walaupun udah agak lupa-lupa ya tapi masih ada lah yang inget-inget dulu hal-hal wajibnya gimana kan tapi ya berhasil yuk maju oke kita gas turn lagi guys wih itu ngeplongnya agak tinggi gitu kayak setengah pinggang si itu ya tuh kan nahan nih oke bisa aman jadi emang kalo off-road ini kayaknya kita mesti slowly ya slowly but sure yes 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 tuh ya tuh ini setirnya belok setirnya udah lari-lari mas ya iya udah penuh dengan tanah tanan kiri aduh ini kalo misalnya mobil-mobil off-road kayak gini ini bantai gak sih maksudnya ada aja yang kayak gitu mainnya cuman kan karakter orang main off-road kan beda-beda ya ada yang emang dia beneran mobilnya buat main gak disayang ke kiri aja kayaknya lurus susah lantai kiri sini iya peh kemana peh kiri aja ya peh lurus susah ya hah yakin lu sempit tuh peh bisa gak bisa bisa ini ya kok panduin aja panduin di depan binatangnya makin aneh binatangnya makin sore masih banyak makin aneh wah bisa 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 ini bisa bisa nanti gua naikin jokodo deh oke aduh wah ini agak ekstrim sih wah ini sih ekstrim banget sih coba ini nih lu liat setirnya nih ini lu harus liat setirnya nih ini lu harus liat setirnya nih setirnya udah wah udah kemana-mana setir dimana-ban dimana Allah mbak mentok bisa 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 pelan 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 oke pelan pelan nah yuk makanya rally tuh butuh navigator tuh apa off-road itu ya saat-saatnya gitu tuh iya ini setirnya kemana nih gak tau gue iya berhasil lagi berhasil lagi yoi rupi berhasil lagi mantap anggur ban kita kan kita ikutin aja bila anggur ban kita kan mulai berani mulai berani mulai waaah 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 tanahnya sampe ke depan aduh kaget gue mulai nyiprat gak wah mulai gak sopan mas tanahnya mas sampai lampu lampu tapi kalo misalnya mobil nih abis off-road gini nih itu biasanya ada treatment khususnya gak sih kalo treatment khusus sebenernya paling cuci doang oh cuma cuci doang cuci aja kecuali kan misalkan banyak tuh yang lumpur-lumpur sampe masuk ke dalam dek segala macem nah itu gimana caranya dia keluar jangan sampe bersarang di dalam gini pal wah si wah si ada jalan lurus minteng obstacle lu kocak li keren sih tapi gue penasaran mas maksudnya gak bisa naik sih masih bisa 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 masnya bisa yakin gue soalnya ambil beloknya bisa tadi mas yuk gas gas hahaha lupa mas masih 4h mas oh iya masih apa belum dipindahin ke low ntar dulu lah cerain donat tuh lah wah hahaha 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 barangnya jempol hahaha terbang semua terbang semua hahaha ini kita sekarang udah di tengah-tengah sirkuit apa mas namanya mas pagedangan bsd pagedangan bsd kita udah di tengah-tengah wah tadi nyobain hm agak-agak bawa kopling hahaha tadi udah cobain beberapa obstacle tadi nanjak ini sini gagal ya nanjak itu gagal cuman dibalik bisa ternyata tapi tadi kalo dibalik kita naik dari yang jalur turunnya bisa ya di satu sisi mungkin juga guanya kurang kurang berpengalaman mas bener bener gitu loh mungkin kan ada dimana lu harus ngegasnya ngebalik kristir gitu gitu momentumnya gimana iya guanya juga kurang berpengalaman tapi ini pengalaman pertama gua main di tanah hahaha halo mas John thank you mas John siap udah ngajarin gua siap sedikit sedikit lah liat dong nih kita apa namanya treknya yang biasa-biasa aja dulu nih iya ini treknya masih biasa nih masih iya masih bilang agak kering lah iya agak kering karena kalo dibilang jago juga ya kita sama-sama masih belajar lah ya iya 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 kalo menurut gua jago apa engga tuh gak ada mas adanya tuh lebih berpengalaman aja iya karena kalo udah berpengalaman kita jadi lebih tahu antisipasinya gimana contoh kayak tadi nanjak ini ini gua yakin bisa gitu loh bisa tapi karena gua kurang berpengalaman jadi gak bisa sih yah inilah keseruan kita pada sore hari ini asik menyambut datangnya azan maghrib yang tak kunjung datang naik-naik kesitu tuh tanahan semua tuh nyekir semua ini udah ruby ruby kita kebawa kembali ke habitatnya ya tanah-tanah lagi ya sesuai tapi ini terbukti ya terbukti ya ban asilera mt01 ini emang cakep nih dia bisa tadi jalurnya lumayan ekstrim lumayan agak-agak susah abis ujan lagi nih ya abis ujan abis ujan itu yang jadi PR kita sebenernya nah penting mas kayaknya kalo gini-gini kita harus bawa kayu mas bener buat bersihin buat bersihin ban buat bersihin ban yes karena kan dia memang bannya kan kotak-kotak pacul gitu kan jadi dia jadi ngedonat gitu loh yes udah ini jadi udah gak ada lapisan bannya jadi tanah ketemu tanah boy licin jadinya licin jadinya karena tanahnya basah tanahnya basah banget gitu tapi overall oke lah masih kuat ya udah kita lanjutin dulu perjalanannya siap check it out yuk sekarang mas jul lagi mau cobain naik ke atas pek lu di atas kali pek arahin hop 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 hajir nyampe dia gua sih engga kayaknya iya lah jago lu bintjen waduh waduh oke kita liat ruby anjay hahaha beda ilmu beda ilmu beda ilmu ya kan naik bisa naik mas kalo orang yang berpengalaman mungkin bisa naik karena gua bener-bener nol experience makanya gua gak bisa hahaha asli asli gokil tapi asik lu ini mobilnya enak juga enak yaudah kita lanjutin lagi yuk yuk boleh itu tadi lu bagi gigi satu satu gokil sih kalo udah berpengalaman tuh beda gue gila travelnya tinggi ini belum kelianet sih bagus banget ya mas ya bagus ya ini ditinggiin mobilnya ya emang ditinggiin mobilnya mantep cuman emang pas bangun mobil ini tuh gak ada kepikiran mau dipakai buat offroad jadi palingnya dipakai buat gini-gini doang lah main-main aja ini pertama kalinya nih pertama kalinya ruby jadi cobain trek tanah offroad tapi eh mantep loh bisa jangan kesana peh serem peh serem gua gak berarti tuh dia carinya yang ekstrim ekstrim ini aja tuh iya gak bakal bisa aduh 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 ini nih aduh 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 banyak nyamuk aduh aduh tetep tenang ya menghadapi situasi karena memang kalo lagi dalam apa balapan apa segala macem itu yang paling penting itu adalah ketenangan iya jangan gerak biasa kan banyak yang ngandelin power mesinnya iya cuman pasti rusak mobilnya soalnya dulu gue kayak gitu tapi emang kalo misalnya mau offroad gini harus disiapkan dengan proper ya dari apa namanya pakaian gitu bener pakaian mobilnya juga harus proper gak bisa sembarangan wah ini kalau tadi lupa wah iya bener ya kan nah perhatikan bagaimana mas jonathan dengan santainya membawa dengan relax dengan penuh percaya diri penuh percaya diri deg-degan juga nih ya ngundil orang nih tapi ya balik lagi sih kalau emang udah punya ilmu sih pasti ya maksudnya santai ya mas ya relax ya walaupun tetap waspada selamat dari sana selamat dari sana oke alhamdulillah berhasil turun lagi kita yaudah sekalian mas sekalian pulang oke itu aja tadi kegiatan seru gua mas jonathan thank you mas jonathan siap udah mau ditemenin asik sih mobilnya enak enak ya enak enak bisa aduh berarti ruby kapan kapan harus kita bawa ke gunung mana gitu kita harus bawa kita juga ajak ntar yang ini lah apa yang profesional lah oke bener 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 biar kita pede ya bener kita ajak orang yang lebih berpengalaman lah biar lebih pede lagi oke segitu dulu video kita kali ini boys sampai jumpa siap jangan lupa ingat saya ingat HSR cabut let's go balik